assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kepada channel ternak burung santai waktunya santai ternak burung dari penggemar burung ya saya bisa panggil teman-teman channel ini channel original jadi kita buat sesuai kondisi yang ada ini merupakan channel tambahan lanjutan ya sedikit kami dari channel ternak burung santai yang namanya santai jadi kita ternaknya santai-santai saja ya teman-teman pencinta burung sedikit pembahasan untuk mengenai lovebird ini saya punya lovebird hybrid lovebird hybrid ini persilangan antara lovebird kacamata dan lovebird salem jadi menurut penelitian dan beberapa pengalaman senior peternak lovebird ini dari burung kalau kita mau ternakan 99% itu tidak akan menjadi baik karena pastinya telur tidak akan jadi ini sebetulan saya mendapatkan burung hybrid yang dinamakan lovebird barong umumnya ini kebetulan yang akan datang dan saya pisahkan sendiri karena tentunya tidak akan menghasilkan tapi lovebird ini secara secara kemampuan skill bila kita besarkan dari lolohan ini mempunyai kemampuan skill yang sangat luar biasa bisa kita latih ya baik lebih jauh nanti video-video selanjutnya kami akan berikan channel ini merupakan channel umum jadi bukan kita akan membahas berbagai macam tentang cinta kita terhadap burung tapi kita belajar tentang bersama tentang bagaimana hobi burung itu bisa kita manfaatkan di waktu-waktu kita ya jadi kita nanti akan selanjutnya video selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis burung kita akan juga berusaha memberikan informasi harga-harga burung setelah depannya akan kita bicarakan bisnisnya yuk Mari kita sama-sama belajar di dalam mengembangkan hobi burung dan kecintaan kita kepada hewan Oke ini sedikit perubahan yang saya lakukan untuk kenak awalnya dari baterai menjadi koloni jadi saya ingin waktunya lebih santai ya saya juga punya parkir ini parkir utino ya nanti kita juga akan bahas kedepannya tentang tenaga parkir bagaimana karena juga saya baru mulai jenis-jenis jantan dan betina parkir juga baik ini juga parkir dan itu saya ada beberapa kandang yang tadinya buka sebelumnya kita untuk lovebird yang kita gunakan baterai dan beberapa kandang tempat yang lainnya lagi ini sebetulnya sana juga ada coba tembakan hari oke ini kami ingin berikan kepada rekan-rekan pencipta burung ini video original ya ini lanjutan yang kemarin yang video pertama jadi seperti kita lihat pada video video pertama kemarin itu dua hari yang lalu ya kata kemarin saya enggak sempat cek kandang saya lakukan kerja jadi berangkat kerja jadi tidak lihat dan baru kali ini hari weekend ya kita lihat perubahannya ya perubahan perubahan yang kemarin dua hari kemarin kangkung penuh video pertama ya teman-teman pencipta burung ya kangkung penuh kemarin lalu disini saya berikan juga kulit jagung untuk untuk sarang tapi sekarang sudah hilang semuanya ya inilah kecepatan dari kenakan lovebird ya air saya juga nggak ganti saya udah buat supaya mereka itu minum disiplin di sana dan kita juga tidak bisa tidak terlalu repot-repot baik pencipta burung ini saya ingin coba masuk jadi kita ini akan memberikan perjalanan perjalanan bagaimana tenak burung santai khususnya di lovebird ya ini kandang juga baru jadi dan nanti akan ada perubahan-perubahan karena tentunya saya akan berikan pasir penutup sampingnya karena hujan masuk ini jadi harus ditutup pakai apa itu plastik ya wafer gitu oke ini kita lihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi kesegarannya di lovebird itu kalau di koloni itu relatif lebih gesit kalau sebelumnya saya gunakan baterai itu waktu tidak cukup terus kadang makan minum juga tidak terlalu terintin dengan baik sehingga saya putuskan saya tetap ingin memelihara burung yang sangat luar biasa lovebird ini saya putuskan untuk dibuat masukkan di dalam koloni dan alhasil 23 hari ini masuk kemudian mereka kelihatannya lebih sehat ya lebih senang dan lebih cepat tahuin sehingga nanti kelak saya akan terus live memberikan video kelanjutannya sampai dengan ada anakannya tapi sobat rekan-rekan semua saya tidak akan memberikan anakan burung ini di loloh sama saya ya saya biasakan mereka meloloh sendiri jadi karena sesuatu kesibukan dan tidak sempat saya besarkan dari lolohan tangan oke kita coba masuk ya gimana sih mereka itu mempersiapkan sarangnya ini ada yang disini ya ini saya punya tujuh pasang yang pos tujuh pasang pasangan dari baterai dan ada yang dibawah ini bukan pasangannya oke lihat ya sudah hilang semuanya di tempatnya sudah habis jadi nggak sisa-sisanya kangkung pun begitu kangkung kemarin penuh full air ini bisa saya ganti seminggu ya jadi saya modifikasi saya lihat di tutorial saya contoh dan ternyata sekarang sudah terbiasa mereka minum disini oke ada pun makanan yang saya berikan ini ada tiga grup ya ini makanan saya coba pengganti atau pengganti ataupun membuat mereka itu lebih banyak varian atau banyak pilihan ini grup gabah 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 ya gabah apa ini gabah hongkong apa ini jadi grup gabah terus saya kasih di tengah ini pur pur ayam pur ayam ini bagus kalau bila udah noloh jadi kita sedang biasakan karena sebelumnya tidak pernah lakukan ini nah ini makanan harian yang makanan campuran ya ada milet ada penariset ada apa lagi itu ada ras yang hijau cuma saya belum kasih ini kuaci harusnya bagus di kuaci nanti akan dipenuhi dengan kuaci oke teman-teman kicau ini ada gantungan ya kita buat gantungan jadi bisa bergoyang supaya dia senang lebih banyak bergerak nah ini kandang sementara sudah saya nomorkan sudah saya nomorkan saya punya ada 8 gelodok dan nanti akan terus berkembang semudah-mudahan nanti akan bertambah dan penuh sini kandangnya jadi saya punya kandang 1 2 3 4 5 6 7 8 ya saya sebenarnya biara lopet ini sudah cukup lama sebelum perubahan ini saya juga pernah punya koloni dulu ya campuran cuman waktu dulu masih lenggang waktunya kesibukan kerja belum tersepadat sekarang tapi Insyaallah saya akan cari arsip-arsip fotonya atau videonya oke saya coba lihat ya bagaimana sih lopet itu melakukan persiapan persiapan sarang untuk bertelur ya ini baru jodoh di ini ini baru jodoh di sini nih ini sebelumnya nggak pernah jodoh jadi dimasukin sini ada jodoh ini juga ini ini juga unik ini burung lopet itu ya tadinya pasangannya sudah sampai yang ini tiba-tiba berganti yang harus kita lihat ini juga baru jodoh ya baru berjodoh sudah sudah mau masuk sarang di cepat enaknya dulu di loloni begitu kita coba lihat buka ya di kandang nomor 6 ya gimana sih saya dia nyetiknya persiapan udah rapi belum wah sudah banyak ya tapi ini pasti belum ada telurnya belum ada telurnya semua ini karena baru kemarin kandang baru masuk tiga hari burung semua tapi nomor 5 coba saya lihat nomor 5 ya ini nanti untuk persiapan telurnya ya oke kita lihat nomor 2 nomor 2 bagaimana ini nggak banyak disini belum banyak apa dia menguasai dua kandang kadang lopet itu yang berdekat yang masih baru kadang-kadang mereka itu ingin punya dua gelodok belodok yang ini dia serikok kesini juga ini belum banyak oh belum banyak yang ini ini asli ya teman-teman ya asli ini burung tidak ada editan atau apa sudah lihat ini juga belum banyak sudah mempersiapkan seorang ya karena dia baru jodoh dan kemarin sudah saya lihat pantauan kemarin itu udah pengakutan perkawinan semua nah ini sarangi juga sudah siap ya tinggal tunggu telurnya kita semua ya jadi ada delapan kandang ini juga belum siap oke ambil selihat sebentar ya ini pasangan-pasangannya ini pasangan burung cukup lama di saya ya yang belorok ini belorok pasangan awalnya sudah tidak ada ini pasangan lainnya ini pasangannya oke ini warna hitam oke sementara itu dulu yang bisa saya berikan dari cara ternak burung santai jadi kebetulan ini weekend kita lihat-lihat ya lihat-lihat perkembangan burung oke kedepannya saya akan lakukan lakukan penempatan pasir pasir disini supaya mereka itu bisa mandi pasir ya pengganti penggantiannya saya juga berusaha untuk mengefisienkan untuk perawatan jadi santainya saya cukup dengan menikmati pergerakan burung ya sehingga nanti mudah-mudahan bisa cepat berkembang biak tanpa lolohan dari pemiliknya demikian berita dari channel ternak burung mohon maaf apabila video ini kurang berkenan dan hal ini tentunya semata untuk memberikan apresiasi kepada kebersamaan burung-burung ini bersama saya sehingga saya tempatkan untuk lebih baik di kandang koloni baik tentunya akan saya perbaiki kekurang-kekurangan dan saya akan berikan informasi bagaimana ternak berternak dengan santai apabila rekan-rekan pencipta burung menyukai video ini dan ingin terus mengikuti perkembangan ternak burung mohon dapat di support oh sudah berani dia sorry sudah berani ya di support untuk di subscribe like and share demikian dari channel ternak burung santai ingat subscribe itu gratis gratis jadi kita santai saja membantu untuk perkembangan dunia perburungan di negeri kita cukup wabillahi topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih